Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Pengakuan Anwar Ibrahim ini memang paling mengejutkan Tun Mahathir, juga Muhyiddin Yassin Ini apabila ketika Datu Sri Anwar Ibrahim bersama dengan Mahathir dan juga Muhyiddin di dalam Pakatan Harapan pada satu ketika dahulu Seakan-akan Anwar Ibrahim tidak diberikan ruang langsung untuk menjadi Perdana Menteri Sehinggalah berlaku langkah syaratun dan sebagainya Tetapi akhirnya, apa yang berlaku dengan izin Allah Datu Sri Anwar Ibrahim berjaya diangkat menjadi Perdana Menteri dan Perdana Menteri paling hebat setakat ini yang ada di Malaysia Anwar Ibrahim juga telah menyatakan bahawa langkah reformasi awal kerajaan kini membuahkan hasil Kalau selapa sebelum ini, ramai orang kata reformasi Anwar Ibrahim tidak dilaksana, tidak berlaku atau sebagainya Itu semua adalah persepsi dan satu tomahan kosong yang tidak berasas Hal ini kerana sejak Datu Sri Anwar Ibrahim berjaya dilantik menjadi Perdana Menteri Beliau sebenarnya telah memulakan langkah untuk mereformasikan pelbagai perkara, pelbagai isu Yang paling hebat ialah reformasi dalam SPRM, reformasi dalam tetap kelola keuangan Dan reformasi dalam sistem data di Malaysia Hari ini Anwar Ibrahim sekali lagi memberikan kenyataan bahawa langkah reformasi awal kerajaan kini membuahkan hasil Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim berkata Langkah reformasi awal yang dilaksana kerajaan membuahkan hasil bukan sahaja dari sudut peningkatan pelaburan Malah Malaysia menerima pengiktirafan dari negara luar Tentang kesungguhan kerajaan, penjawat awam dan sektor awam melaksanakan program perubahan Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata Langkah itu termasuk penggubalan Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal FRA 2023 Yang menjadikan kerajaan lebih berdisiplin dalam fiskal dan ekonomi negara diurus dengan baik FRA itu berwakna Menteri Kewangan mengambil keputusan menyerahkan sebagian tugasnya Supaya dipantau secara langsung oleh parlimen Dia tidak terlepas seperti biasa kata Anwar Ibrahim Itu sebab saya lakukan kerana ini juga akan membantu menambah keyakinan kepada masyarakat Pelabur domestik dan luar negara Katanya semasa berucap di Perhimpunan Bulanan Jabatan Perdana Menteri JPM di Putrajaya hari ini Anwar berkata negara tidak dapat diselamatkan dari hutang yang tinggi Sekiranya tidak diperbetulkan pengurusan kewangan Defisit tidak dikurangkan dan pengurusan belanjawan tidak dilakukan secara lebih berhema Sejak awal mengemudi pentadbiran ini Kita tekankan soal Tetak kelola Banyak wacana dan perbahasan mengenai isu takbir urus Dan mengapa perang rasuah dengan keras Ada pandangan mengatakan kita harus ambil pendekatan yang lunak dan lumayan Jalankan kerja seperti biasa dan ini bukan pilihan kita kata Anwar Saya yakin Malaysia punya keupayaan untuk diangkat martabat dan darjatnya Sebagai negara maju tetapi harus bermula dari pimpinan yang punya integriti dan penjawat awam Yang mengikut kehendak perubahan sedaya upaya Tiada makna pimpinan baru nak pertahankan semua kaedah lama Yang baik kita manfaatkan Tapi kebiasaan untuk menggodol kekayaan Dan memperkayakan pimpinan Tidak boleh kata Anwar Ibrahim Anwar berkata kerajaan tekad untuk terus tegas Dalam isu memerangi rasuah Meskipun ada bantahan dan tuntutan Seperti kontroversi berkaitannya dikurangkan Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi, bye-bye Selamat petang, salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Ini keputusan terkini Datu Sri Anwar Ibrahim Yang pastinya menggemparkan seluruh rakyat Malaysia Hari ini diberitakan Perdana Menteri terkesan Sedih dengan keserasuah Kastam di KLM Beberapa hari yang terdahulu Kebelakangan yang lepas Kita digemparkan dengan pendedahan daripada SPRM Bahawa ada kerugian lebih kurang dalam 2 bilion Kerana perkara yang dipanggil ketirisan Ini menggemparkan kita juga apabila berpuluh orang Yang dikatakan bersekongkol di dalam keserasuah kastam di KLIA Telah ditahan oleh pihak polis atau PDRM Ataupun bukan PDRM tetapi SPRM Datu Sri Anwar Ibrahim melahirkan rasa sedih dan terkesan dengan isu rasuah Dan salah guna kuasa terbaru yang dilaporkan berlaku di bahagian kargo Lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA, Sepang Sehingga negara menanggung kerugian hampir 2 bilion ringgit Perdana Menteri berkata Biarpun masalah rasuah itu Membabitkan jabatan kecil Di bawah jabatan kastam diraja Malaysia JKDM Ia membabitkan nilai yang besar Kata Anwar Sehingga kini Dengan mendapat maklumat Daripada badan penguatkuasa Termasuk SPRM Pimpinan dan pimpinan kanan penjawat awam Masih terhindar daripada masalah Rasuah dan salah guna kuasa Tetapi kata Anwar Ibrahim Masih berlaku kecurangan Yang bagi saya sangat mengesankan dan menyedihkan Termasuk berita baharu dari kastam katanya Beliau berkata demikian Pada majlis perhimpunan bulanan Bersama warga jabatan Perdana Menteri JPM Di Puspan Nitaru Hari ini Jumat lalu Ketua Pesuruh Jaya SPRM Tan Sri Azambaki Mendedahkan Jumlah ketirisan Akibat kegiatan sindiket Penyeludupan dan membabitkan Beberapa anggota kastam Di kargo KLIA Mencecah RM 2 bilion Bagi tempoh 3 tahun lalu Katanya setakat ini Seramai 34 anggota penguatkuasa Dan 27 individu Serta pemilik syarikat Ditahan Menerusi Ops Samba 2.0 Kerana Melindungi dan memudahkan Aktiviti Penyeludupan Sindiket itu Anggota dan pegawai penguatkuasa Berusia 30 hingga 50 tahun Ditahan Dipercaya menerima Wang rasuah Lebih RM 4.7 juta Daripada sindiket Bagi memudahkan Kegiatan penyeludupan Tembakau kunyah Rokok Arak Produk kesihatan Dan alat ganti Kenderaan Ops Samba 2.0 Penting Kerana kita Bongkar Kegiatan rasuah Melibatkan Agensi penguatkuasa Yang libatkan Kebolosan Dan ketirisan Katanya Pemula selanjut Anwar yang juga Menteri Kewangan Berkata Ada orang yang Masih meremehkan Isu rasuah Namun terlupa Bahawa Tindakan itu Boleh menyebabkan Kerugian Kepada Negara Bayangkan Kalau ini berlaku Dengan Ketirisan Minyak diesel Minyak makan Masak Diambil oleh Kalangan tertentu Kalau kita Kumpul semua Kita boleh Selamatkan Puluhan Bilion ringgit Kata Datu Sri Anwar Lagi Saudara-saudara Sekalian Memang Kita perlu Menyokong Tindakan Datu Sri Anwar Ibrahim Memerangi Rasuah Sehabis-habisnya Ketua terus Ulasan Selepas ini Salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya Di Nazilin Unity Channel Ada Netizen di dalam ruangan Komen Di beberapa Platform Media Sosial Mengatakan bahawa Mereka Mula menjadi risau Dengan tindakan Beberapa Boykot Yang sedang Terjadi di Malaysia Mereka takut Kalau Tindakan itu Akan menjadi Kebiasaan Kalau Kalau tindakan itu Menjadi sesuatu Yang Dominan Ataupun menjadi Sesuatu Ikutan Walau Apapun Isunya Sehinggakan Kata mereka Perlu ada Undang-undang Boykot Baharu Yang perlu Ada garis panduan Kata mereka lagi Kerana Dikuatiri Perkataan Boykot Program Boykot Ajakan Boykot Boleh Disalah Erti Atau Disalah Guna Oleh Orang-orang Tertentu Segelintir Pihak Kali ini Satu lagi Tindakan Boykot Yang Paling Mengejutkan Malaysia Yang Diboykot Pula Pun Mengejutkan Kita Semua Ianya Bukan Syarikat Daripada Luar Negara Jauh Sekali Syarikat Syarikat Daripada Barat Daripada China Daripada Jerman Tidak Sama Sekali Syarikat Yang Dikatakan Mahu Diboykot Ini Ialah Syarikat Yang Kita Punya Sendiri Berpengkalan Di Malaysia Bahkan Banyak Membantu Dalam Pembangunan Malaysia Kalau Tak Silap Sikit Inilah Syarikat Yang Mungkin Paling Banyak Sekali Membayar Cukai Di Malaysia Paling Banyak Sekali Dimohon Diminta Untuk Membantu Meningkatkan Ekonomi Malaysia Sejak Diwujudkan Nak Tahu Siapa Petronas Ha Sebut Saja Nama Syarikat Petronas Anda Pasti Tahu Itu Syarikat Dari Mana Ianya Adalah Syarikat Malaysia Yang Yang Mana Ia Dapat Menghasilkan Pendapatan Cukai Dan Pendapatan Daripada Bantuan Derma Sumbangan Daripada Petronas Yang Sangat Besar Untuk Rakyat Malaysia Tapi Ada Satu Perkara Mereka Tiba Tiba Pula Memboykot Stesen Minyak Petronas Nak Tahu Siapa Ikuti Terus Ulasan Ini Orang Ini Ataupun NGO Ini Yaitu Perkasa Teruskan Boykot Stesen Minyak Petronas Pertubuhan Pribumi Perkasa Malaysia Perkasa Kekal Dengan Keputusan Untuk Meneruskan Kempen Bagi Memboykot Pembelian Petrol Di Stesen Minyak Petronas Selama Seminggu Bermula 1 April Ini Yang Kita Nak Tahu Ialah Kenapa Perkasa Mahu Memboykot Stesen Minyak Petronas Itu Pertamalah Jadi Anda Yang Ada Maklumat Tolonglah Kongsikan Apa Sebabnya Perkasa Nak Pula Memboykot Stesen Minyak Petronas Itu Pertama Yang Kedua Kalau Sudah Tahu Kenapa Apa Sebab Perkasa Nak Memboykot Stesen Minyak Petronas Nak Tanya Juga Kepada Perkasa Kalau Petronas Sudah Diboykot Nak Isi Minyak Di Stesen Mana Itu Nak Tanya Juga Mau Isi Minyak Di Stesen Apa Stesen Apa Yang Boleh Kita Isi Minyak Supaya Tidak Boykot Presidennya Said Hasan Said Ali Berkata Ya Susulan Keputusan Gergasi Minyak Dan Gas Itu Melantik Syarikat Bukan Bumi Putra Untuk Kontrak Pemasangan Panel Solar Oh Rupa-rupanya Ini Sebabnya Perkasa Mengajak Memboykot Stesen Minyak Petronas Saudara Satu Hal Yang Harus Kita Tahu Kalau Petronas Diboykot Pendapatannya Merosot Merundum Agak-agak Sepa yang Rugi Kerajaan Malaysia Kan Sebab Itu Milik Malaysia Bila Merundumnya Pendapatan Petronas Banyaklah Perkara Implikasi Besar Boleh Berlaku Yang Itu Perlu Difikirkan Sedalam Dalamnya Dan Perlu Juga Kita Fikirlah Betulkah Sarikat Gergasi Keputusan Gergasi Minyak Dan Gas Itu Melantik Sarikat Bukan Bumi Putra Dan Kalau Betul Sudah Melantik Kenapa Sarikat Itu Pula Yang Dilantik Itu Persoalan Besar Perkasa Kekal Akan Kempen Di kalangan Ahli-ahli Perkasa Bermula 1 April Selama Seminggu Dengan Tidak Membeli Petrol Di Stesen Stesen Petronas Selagi Tiada Kenyataan Konkret Dari Petronas Sendiri Berkaitan Kontrak Pemasangan Panel Tiga Solar Tenaga Solar Di 300 Stesen Katanya Perkasa Berkasa Berkasa Berharap Orang Melayu Bersama Dalam Kempen Ini Isi Petrol Di Lain-lain Stesen Yang Dipunyai Oleh Bumi Putra Katanya Kepada Malaysia Kini Dia Kata Isi Petrol Di Stesen Lain-lain Stesen Yang Dipunyai Oleh Bumi Putra Itulah Kita Nak Tahu Apa Stesen Yang Dimiliki Dipunyai Oleh Bumi Putra Di Malaysia Ini Selain Daripada Petronas Saya Jujurlah Saya Hanya Tahu Satu Sahaja Yang Dimiliki Oleh Malaysia Bumi Putra Yaitu Petronas Yang Lain Saya Tak Tahulah Dari Mana Negara Mana Mungkin Anda Tahu Anda Tolonglah Tulis Syarikat Syarikat Stesen Menyak Yang Ada Di Tempat Anda Yang Mungkin Milik Bumi Putra Saudara Tidak Disebut Oleh Perkasa Apakah Stesen Minyak Yang Dipunyai Oleh Bumi Putra Itu Yang Menariknya Perkasa Juga Berharap Orang Melayu Bersama Dalam Kempen Ini Ini Betul-betul Menghairankan Kita Kenapa Dia Mengajak Pula Orang Melayu Katanya Meskipun Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Menyatakan Kesediaan Petronas Untuk Konsortium Kontraktor Melayu Untuk Projek Solar Petronas Namun Tiada Sebarang Kenyataan Dikeluarkan Syarikat Minyak Itu Sendiri Kelemarin DPMM Memaklumkan Cabang Tenaga Hijau Petronas Gentry Senderan Berhan Menyatakan Persetujuan Dengan Saranan Untuk Mewujudkan Konsortium Dianggotai Pemain Industri Solar Yang Berkelayakan Untuk Diberi Kontrak Pada Masa Hadapan Presiden DPMM Nur Syarin Hamidun Berkata Kata putus Tersebut Dipersetujui Semasa Satu Pertemuan Antara DPMM Dan Gentry Di Pejabat Pengurusan Syarikat Itu Rabu Lalu Perkasa Turut Airan Kononnya DAP Bela Petronas Sebelum Ini Gesaan Perkasa Agar Petronas Diboykot Dibidas Adun Asaka Dari DAP Jason Eng Berkata Solar Ves Energi Senang Berhad Menerima Kontrak Itu Ialah Syarikat Tersenarai Di Bursa Saham Dan Terbukti Pakar Dalam Sektor Tenaga Boleh Diperbaharui Keparahan Keparahan Itu Katanya Membuatkan Mereka Turut Mendapat Kontrak Daripada Tenaga Nasional Berhad Mengulas Perkara Itu Sen Hassan Berkata Perkasa Hairan Secara Tiba-tiba DAP Membela Petronas Dengan Mengentam Sesiapa Yang Mengecam Syarikat Minyak Berkenan Tapi Bila Melihat Isu Yang Mereka Sanggup Menyerang Orang Yang Mengecam Petronas Semaka Tak Perlu Hairan Apa Sahaja Mengaitkan Kepentingan Kaum Bukan Bumi Putra Mendapat Keuntungan Kata Mereka Mereka Akan Pertahankan Walaupun Terbukti Tiada Keadilan Kepada Kaum Bumi Putra Jadi Siapa Yang Resis Sebenarnya Kata Perkasa Menganugerahkan Projek Solar Di Keseluruhan 300 Stesen Petronas Kepada Sebuah Syarikat Bukan Bumi Putra Oleh Pihak Yang Dikaitkan Dengan Petronas Bernama Gentry Yang CEO Adalah Bukan Bumi Putra Tak Boleh Dianggap Resis Yang Resis Adalah Perkasa Yaitu Pihak Yang Menentang Itulah DAP Katanya Lagi Sementara Itu Perkasa Juga Mahu Presiden Petronas Yang Ketua Pegawai Eksekutif Menarik Balik Kenyataan Yang Mendakwa Kontrak Bumi Putra Tidak Merit Untuk Melaksanakan Kontrak Tersebut Perkasa Menganggap Dakwaan Tersebut Sangat Tidak Bertanggung Jawab Dan Tidak Berasas Yang Dikeluarkan Oleh Seorang Melayu Yang Mendapat Jawatan Setinggi Itu Sekian Luntuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Ada Beberapa Komen Daripada Netizen Di Ruangan Komen Berkait Isu Ini Ada Yang Kata Ingatkan Perkasa Dah Hilang Atau Dah Tiada Rupanya Masih Ada Patutlah Cari Isu Yang Masih Releven Katanya Orang Boy Ada Lagi Kata Orang Boykot Keluaran Luar Negara Dia Pula Boykot Keluaran Tempatan Nanti Isi Minyak Guna Kelapa Sawit Nasional Sajalah Kata Seorang Lagi Ini Seorang Lagi Memberikan Komen Ini Satu Lagi Menggelabah Dengan Niat Niat Ketus Ketegangan Kalau Tak Diprosok Katanya Ini Bahaya Black Hawk Kata Perkasa Boykot Petronas Lepas Itu Beli Minyak Keluaran Mana Pula Katanya Tok Budim Kata Minyak Petronas Karena Boykot Mau Isi Minyak Syarikat Mana Lagi Yang Bumi Putra Punya Minyak Sawit Atau Minyak Gamat Minyak Dagu Minyak Sengnyonyong Katanya Sekian Untuk Kali Ini Jangan Lupa Komen Anda Wan Kali Juga Kata Boykot Dan Bagi Petronas Bagi Rugi Janji Orang Asing Untung Wan Kalin Kata Bagus Kamu Boykot Minyak Malaysia Bagi Untung Pada Syarikat Luar Negara Lagi Bagus Katanya Itulah Dia Isu Yang Paling Panas Berkaitan Boykot Hari Ini Sekian Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Kita Jumpa Lagi Bye Salam Jeterah Terima Kasi Sekarang Bersama Dengan Saya Di Nazilin Unity Channel Susulan Daripada Pengesahan Mukriz Mahadir Bahwa Mahadir Disahkan Disiasat Oleh SPRM Namun Kita Sedang Menunggu Komen Daripada Azam Baki Berkaitan Dakwaan Mukriz Itu Ini Pula Satu Pencerahan Penjelasan Yang Kita Tunggu Berkaitan Dengan Siasatan Yang Didakwa Oleh Mukriz Mahadir Itu Sebenarnya Pengesahan Mukriz Itu Taklah Mengejutkan Walaupun Ramai orang Kata Mengejutkan Tapi Kita Sebenarnya Taklah Mengejutkan Sangat Karena Sepatutnya Semua Anak-anak Tun Mahadir Perlu Disiasat Sama Apapula Pendapat Anda Semua Adakah Anda Setuju Dengan Tulisan Sabudin Ini Bahawa Memang Tepat Pengesahan Mukriz Tak Mengejutkan Dan Juga Sepatutnya Semua Anak-anak Tun Mahadir Perlu Disiasat Sama Sebelum Itu Mari kita Dengar Dulu Apa Alasan Sabudin Mengatakan Bahawa Anak-anak Tun Mahadir Itu Memang Perlu Disiasat Semua Tun Mahadir Muhammad Mempunyai Beberapa Orang Anak Dan Dilaporkan Mereka Mempunyai Kekayaan Itu Sebabnya Ramai Netizen Sebenarnya Tertanya-tanya Berapakah Sebenarnya Kekayaan Anak-anak Mahadir Mukriz Mahadir Salah Seorang Anak Tun Mahadir Muhammad Selain Marina Yang Masih Belum Disentuh Oleh SPRM Hari Ini Tampil Mengesahkan Bapaknya Memang Merupakan Subjek Sebenar Siasatan Badan Penguatkuasa Anti Rasuah Itu Katanya Beliau Melihat Sendiri Notis Berkaitan Hal Itu Yang Ditujukan Kepada Dua Abangnya Yaitu Mirzan Dan Mokzani Kata Mukriz Saya Melihat Sendiri Notis Yang Ditandatangani Oleh Azam Baki Selaku Ketua Pesuruh JSPRM Kepada Kedua-Dua Abang Saya Mirzan Dan Mokzani Yang Mana Di awal Notis Itu Menyebut Bahawa Siasatan Adalah Ditujukan Ke atas Tun Mahadir Kemudian Diperlukan Ataupun Diarah Kedua-Dua 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 Abang Saya Itu Untuk Membuat Pengistiharan Harta Untuk Membantu Dalam Siasatan Katanya Lagi Mukriz Menambah Adalah Membingungkan Mengapa SPRM Menyasat Anak Kepada Subjek Sebenar Dalam Siasatan Mereka Kata Sabudin Saya Telah Menulis Sebelum Ini Bahawa Bukanlah Sesuatu Yang Menghairankan Apabila Mirzan Dan Mukzani Mendedahkan Kepada Sebuah Media Asing Bahawa Bapak Mereka Adalah Subjek Sebenar Siasatan SPRM Ini Kerana Saya Berpendapat Mirzan Dan Mukzani Bukanlah Sesiapa Di Dunia Ini Jika Mereka Bukan Anak Tun Mahadir Kata Sabudin Lagipula Untuk Menyiasat Tun Mahadir Atas Kekayaan Yang Mungkin Dimilikinya Atau Bagaimana Anak-anaknya Boleh Menjadi Terlalu Kaya Juga Bukanlah Pelik Di Bawah Kerajaan Madani Pimpinan Anwar Ibrahim Menjadikan Tun Mahadir Sebagai Sasaran Siasatan Adalah Janji Yang Telah Lama Diungkapkan Oleh Anwar Dalam Perjuangan Reformasinya Setelah Menjadi Perdana Menteri Sekarang Ia Adalah Masa Untuk Anwar Menunaikan Janjinya Dengan Itu Sama Seperti Tidak Menghairankan Bila Mirzan Dan Mokzani Sebelum Ini Mendedahkan Bahwa Bapak Mereka Adalah Subjek Sebenar Siasatan SPRM Pengesahan Mukriz Ini Juga Sama Sekali Tidak Mengejutkan Malah Tidak Menghairankan Jika Mukriz Juga Disiasat Juga Bakal Disiasat Dan Diminta Mengistiharkan Kekayaan Dimilikinya Kepada SPRM Selepas Ini Pula Takkan Dua Anak Tun Mahadir Saja Yang Kena Siasat Lebih Lengkap Siasatan SPRM Terhadap Tun Mahadir Sekiranya Sebenarnya Jika Kesemua Anak-anaknya Dipanggil Untuk Disiasat Dan Diminta Mengistiharkan Kekayaan Masing-masing Sekian Luntur Kali ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Kita Jumpa Lagi Bye Bye